Intro Perjalanan panjang menuju hiphop so ringin Menarik banyak banget realitas yang kita jalani ya Awalnya tuh aku sama Mas Balan udah dimintain tolong Sama Mas Mamok dimintain tolong Tapi aku gak bisa memberi keputusan karena Mas Rojo ini udah lama vakum Dan lama banget kita gak ketemu Sedangkan itu aku juga gak di Jogja kan Terus diberi satu kesempatan saat itu kita sepedaan bareng Dan temen-temen bilang ayo belokal itu bangkit lagi Menurutku kayak hal yang mustahil soalnya Kita jarang banget ngobrolin sampai kesitu kan Kebetulan gak tau kenapa ini tuh semua terjadi kayak natural aja gitu Jadi gak ada di setting, gak ada direncanakan Kayak tiba-tiba ngumpul lagi Gak ada pembahasan kesana Terus Raffi udah dikontak duluan Terus ternyata aku dikontak juga Akhirnya kita ketemu bareng untuk ngobrolin ini Singkat gak singkat Akhirnya terjadilah Panggung pertama kami yang kedua Udah gak punya file-nya semua Minus 1 segala macam kita gak punya Sampai kemarin tuh Minus 1 tuh cari ke DJ-nya Deva Milita yang lama Karena file-file-nya tuh udah hilang semua Komputer udah Selama 8 tahun atau 9 tahunan tuh Udah gak ada file Luka Lito sama sekali Aku udah gak punya komputer Raffi gak punya komputer Kita sampai sempat telepon ke tempat studio pertama kali kita Pak Aman Tempatnya Mas Yuslim itu ternyata juga File-nya gak lengkap Akhirnya dapet di tempatnya Bastian Itu pun juga file-nya bukan file yang HD lah isilahnya Itu file yang udah kekompres-kompres MP3 itu udah bukan file-nya Akhirnya dibantu Kita dibantu sama Mas Antok Gantas Untuk benerin Minus 1 itu Jadi kayak aslinya lagi Ya di remaster lah Di remaster sama Mas Antok Gantas Dan disesuaikan dengan kebutuhan sound yang zaman sekarang lah Awalnya mau Mas Balan Tapi Mas Balan ya repot Terus ibu ngurusin acaranya Aku belum bisa memastikan ini Dekat-dekat inilah gitu Terus aku minta tolong Mas Balan buat Mas ini dibantu buat Stabilkan volume lah Diratain volumenya Terus kita coba buat latihan pertama ya Latihan pertama sih Wah suaranya ambiar ya Terus ke tempat Mas Antok Gantas Sore ya kita kesana ya Sore ya Tempat Mas Antok itu apa Terus ngantuk-ngantuk lah Rencananya cuma mau minta tolong Mas Volumenya disamain biar nanti ketika main Gak bingung naik turun volume Ternyata malah di remaster sekalian sama Mas Antok Ya waduh ya kaget Selama ini Selama berapa tahun tuh Ternyata fruity loop ini berkembangnya Wah harus ngeri Aku ini radung kita Ternyata kalo kita gak terjun di dalam situ Juga gak bakalan tau kalo sekarang tuh teknologinya emang udah canggih Sampai minus ban aja bisa dirapiin lah Setelahnya itu yang fail-fail dirender ya Bukan fail asli dari fruity loopnya langsung Aku sempat bilang sama Rafi juga Untuk kalo misalkan ini mau digas Ayo kita urus kayak digital platform Karena selama ini Selama ini ya Selama ini kita belum pernah Belum pernah urus lagu itu ada di digital platform gitu loh Ya youtube Di youtube oke sih Maksudnya ada Mentok kita cuma di youtube aja kemaren-kemaren kan Sempet kita minta tolong buce RSA Buce Triga Gokal tuh Kita mintain tolong Terus dia Ya ya ayo pek Aku ketemuan Malem-malem tuh tak samperin Habis hujan Kenapa? Aku minta tolong ya Aku uploadin ini terus Wah ini fail lama banget loh pek Ada udah ada belum yang upload tuh Coba dulu aja aku bilang gitu Aku belum sempet liat di spotify Terus buce ngecek terus Wah ada kendala ini beberapa lagu udah ada yang upload Waduh bingung Bingung Akhirnya Pas waktu itu kita ketepatin Mas Santok Kita minta tolong malah Ayo tak bantuin aja Aku punya tim buat kayak gini gitu Dan insta Allah ini berhasil Oh lama Prosesnya lama Sudah banyak yang pake Ini gimana caranya banding dan Dan itu kita belajar lagi ya Bener-bener gatek Buta tentang teknologi kayak gitu Sampai yang latihan kedua tuh kita Bareng sama Rotra kita latihan Di tempatnya Mas Rocco di Lavidah ini Ngobrolin sama sekalian Pas itu ada manajernya Mas Santok Sama Mas Sega namanya Produce Oh Manajernya Aja Hanam juga Terus Mas gimana ini udah bisa belum uploadnya Belum Mas aku mau minta tolong sekalian ini malahan sih Bucak menyerah aku bilang gitu kan Bucak menyerah terus Dia bilang pokoknya aku bisa bantu tapi cuman sampai ini Mas sampai upload Tapi ntar kalau banding kamu nanti tak arahin ke sini 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 lah Setelahnya gitu Pas proses Rotra latihan itu kan kita Aku udah masrahin semua ke temen-temen yang bantuin lah sama Mas Rocco sama Mas Andi tuh Ini akun aku masih pegang Instagram yang lama banget udah gak bisa kebuka itu akhirnya Sama Nah ini Ini Satu Momen keajaiban ya Maksudnya Ketika pas Terus Kita kembali Instagramnya juga kembali itu Padahal kemarin cepat pasrah kita mau bikin akun baru Wiss gawe wiss gawe Bikin akun baru Terus Dicobo-cobo word Banding verifikasi wajah Oke Cocok Bisa Dan kayak emang wiss Dailani lah Amin dua minggu tuh Kita tuh gak punya DJ sebenernya Repot banget Kita udah pasrah kita gak punya DJ Terakhir DJnya kita tuh Kumin DJ Dino itu Dia meninggal karena kecelakaan tunggal kan waktu itu Aku pulang dari Bali Dapet kabar Beliau meninggal terus Kaget Tapi aku mau layak tuh Kok gak Aku gak ada temen-temen yang Deket sama dia gitu loh Aku bingung loh Ditambah aku juga gak punya kontaknya Mas Rocco Udah Udah lama banget gak kontakan tuh Makanya kita waktu itu bingung Terus akhirnya sempat pasrah yaudahlah Besok yang penting main-main aja dulu Tapi ternyata Ada Ada Keca Awal mula bantu Bokal itu tuh Dari Event hipop Soaringin kedua Dikontak sama Mas Andi Gimana kalau membantuin Bokal itu Kamu mau gak Mau banget Nulis Untuk prosesnya sih Untuk awalnya mulik-mulik dari lagunya dulu Tapi sebelumnya aku belum pernah Enggarapl lagi yang kayak gitu gitu Apalagi ngisi scratch yang Enstrumen-instrumen yang seperti itu Kayak gitu Jadi Aku harus Mulik-mulik dulu Dari awal Harus tahu kayak gimana Apalagi dari karakternya Perorangannya Dari genre-nya Dari perorangannya Itu tuh menurutku di Jogja tuh Gak banyak yang kayak gitu Jadi Mereka tuh punya karakter yang unggul sebenernya Ya Beruntung banget Kita dibantu Tiktokannya enak Dan cocok Gitu loh Ya fleksibel Mau latihan kapan aja bisa Eh Bob Soaringin tuh Waktu itu Aku diminta buat Salon Setelahnya tuh Kita sampai Sampai sebegitunya ya Hampir tiap hari ketemu Tapi kita dilarang buat posting-posting itu Sebenernya udah tiap hari ketemu Di Bengal ketemu Di tempatnya Mas Andi di Gamelan ketemu Gitu Tolong yoh Kalian gak be Sampai 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 Tiga bulan lah Kita itu gak Satu frame Padahal memang Permintaan dari pihak Bob Soaringin juga Supaya jadi surprise Rotra yang Dinanti-nanti tuh Selama Ternyata pas kita main ke tempatnya Mas Andi itu Dicek Foldernya Tahun 2015 Tapi aku Postingannya di Instagram gue 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 Awal itu Saya sempat main buat Bomb the Tone 10 tahun Bener ya 10 tahunan 10 tahun Kita ada Ada lagu Sebenernya itu Lagunya Rotra Sebetulnya Cuman Rotra minta kita buat Isi featuring lah Waktu itu cuman ada kendala di Teknisnya kita tuh Udah jarang main Kita gak produktif lah Sebetulnya Lagi gak produktif Posisi kita gak produktif Waktu itu belum ada Spotify Belum ada Masih di soundcloud Atau sisanya videoclip Biasanya kan videoclip Tapi ngumpul kewok ini Anggal Ternyata waktu itu juga Mas Lukman juga lagi Yatus juga dia Beliau Beliau lagi Yatus Terus Rotra pun juga Vakum Gokalito juga Sama Dengan waktu yang bersamaan Terus Wah Ini yang kena metu-metu Dintenis banget Akan kumpulin di Youtube lah Di DM-DMA Di Rotra Dewi Di Mas Tata Dewi Sampai Tengok kayak yang aku Waktu ketemu Ini punya lagu nih Sampai kapan aku rilisin lagi Mas aku ini pengen album jadi Mas Tapi kita kira bisa produktif Iya Itu itu sebelum Mas Rocco keluar juga Aku tape beberapa lagu Mas Rotra feeling Lagi-lagi 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 Ternyata Rotra juga Balik lagi Manggung Dan makanya kita punya Satu Herta karun Herta karun yang 10 tahun Ternyata 10 tahun ini Di rumah ini Cek enak Cek enak Cek enak Kenapa orang ada yang Bian-bian Bian-bian Aku untuk platform ini Tidak sebar Bian-bian Mungkin memang jadanya seperti ini Karena bian-bian Aku minta Mas Anto Buat Mas Kena biar Tidak ada Bonus track Albumnya 2 kali itu Tidak apa-apa Tapi Tapi ternyata Aku yang menghargai Beliau Yang lagi Pakung Terus Ketika kita main bareng Juga rasa ngumpul ke Rotra Iya Rotra pun aktif lagi Dan kita juga punya track Yang kita garap bareng Pas Dan tidak direkayasa Jadi dihitunggu aja Proyek yang Rotra Barang Blokal itu Itu tetap bakal Dirilis Awal langkah baru Buat Kita juga Segera 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 Kita lama Enggak ketemu sama anak Adewa Biasanya kan Zaman dulu Kita seluruh Iya Dulu Cacah Kita ngopi Dulan-dulan Cacetolah Berhubung mereka juga Keluarga Bukan masing-masing lah Ternyata Aku pribadi kan Aku gak ngerti ya Maksudnya Sudah Sudah Buta Dalam artian Buta Panggung Anak-anak itu sekarang Panggungnya kayak gimana Mereka masih Menjaga api lah Masih main Mereka masih aktif Masih bawain Lagu-lagunya Kali orang love Bergeran Ubat Ubat Tuan Oh Kuno Eux Dua puluh lima kilo aku bergerak Menekut jarak Ke utar aku terlewat Pihucu kotak Muka ku rajut semua asa The hearth of my hopeless If I'm a little w三 Call kali kali Ambil lelah kendali Five dogs after scene Gang ratin barsi haunting kali orang love papel poke Back to the kali Watch kali orang leer Sarinya can suffer Waktu itu sempat main kesana sendiri kan Bok main pak Kapan-kapan Waktu itu ketemu rasanya jalan jalan Terus day loader itu kan Aku mau ke gamelan Mau ke tempat yang mahu Terus ketemu anak-anak Bilang Pak aku tanggal ini main loh Bok ayo main lah Wah aku Waktu itu sempat main Lalu sempat jalan 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 Kapan-kapan Kampun senan lah Maksudnya kita janjian sama Anak-anak deva Aku kesana sendiri Terus Mas aku tanggal 21 main Kamu ikut ya Ya gak selalu aku pengangkat Waktu itu main di CEC Acara trif market gitu Aku dateng sendiri Terus ada anak-anak jumbrong Kaget Main lagi wang Enggak cuma anakku ini Aku dimintain tolong sama anak-anak Pengen banget Kangen-kangenan banget Terus Waktu itu aku janjian Soringin udah bilang sama aku Ayo kamu bikin reunian Terus akhirnya Disoringin itu baru terrealisasikan Setelah kita ketemu bareng-bareng Sama Mas Balan Sama Mas Andi Sama Mas Mamok juga itu Tapi ya Aku sama kayak konsep apa-apa Orang ada konsep mas ini Ini reuni yang natural Waduh ya Intinya kita makasih banget Ternyata Kembalinya Blokalito ini Antusiasnya masih Gede Antusiasnya masih gede banget Dan banyak banget Pihak-pihak yang Men-support Kami Membantu kami Kita makasih Banget Progres-progres selanjutnya Tetap Tongkrongin Karena kami akan tetap Ada dan terus berkarya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa